Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdan wa syukran lillah Assalatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah La hawla wa la quwata illa binlah Usikum wa nafsibi taqwallahi faqad fazal mutlakun Amma ba'du hadirin jama'ah rohimani wa rohimakumullah Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ibadah Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus Allah berkenan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita Yang semakin dekat dengan kiamat Ujian, cobaan, rintangan untuk melaksanakan agama Allah yang murni Ini kita rasa semakin berat Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita Dan kita minta tolong kepada Allah itu namanya istighosah Termasuk sirik istighosah atau doa kepada selain Allah Jadi keadaan sulit dan semakin sulit kita tetap beristighosah kepada Allah Jangan sampai kita istighosah kepada yang selain Allah Sekalipun istighosah kepada Hamba Allah yang paling solih Yang paling baik Paling dicintai Allah yang namanya Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wasalam Di dalam bab istighosah Halaman 50 yang paling bawah Ada sebuah hadis Inna hu la yustaghothubi wa inna ma yustaghothubillah Sesungguhnya tidak boleh istighosah kepada gugti ya Saat itu Para sahabat itu mendapat tekanan Teror Bahkan sampai penyeksaan Dari orang-orang munafik Terus sahabat itu Rundingan sak konco Ayuk istighosah nang nabi Mudah-mudahan Kita Dihindarkan Dari bentuk penganingayaan Orang-orang munafik Ternyata Ternyata sama nabi Dikatakannya Inna hu la yustaghothubi Tidak diperbolehkan Istighosah kepadaku Ayuk istighosah kepada nabi saja Tidak boleh Apalagi Istighosah nangkiyai Ya lebih tidak boleh Hukumnya sama-sama sirik Apalagi istighosah nangdukun Istighosah nanggoning danyang Diyakini Diyakini Sing bau reksos Sing bau reksos Itu Allah Itu loh Bukan danyang Maka rasul Sabdakan Inna hu la yustaghothubi Wa inna ma yustaghothubila Dan sesungguhnya Istighosah itu Hanya boleh Minta Pertolongan Hanya kepada Allah Tidak kepada yang Selain Allah Biarpun kepada orang yang Paling solih Sedunia Yakni Muhammad Rasulullah Itu Tetap Kita tidak boleh Dibaca Kandungan Bab ini Halaman 51 Istighosah Pengertiannya Lebih khusus Daripada Doa Iya Di istighosah itu Pengertiannya Lebih khusus Daripada Doa Di biasanya Istighosah ini Ada sesuatu Yang Datang Kemudian Dirasa Oleh kita Umat Islam Berat Maka disitu Dianjurkan Untuk Istighosah Kepada Allah Terus Aturan Istighosah Seperti Apa Sesuai Yang Ditetapkan Allah Jadi Tidak Gawai Coro Dwi Dwi Enggak Itu Istighosah Istighosah itu Pengertiannya Lebih khusus Daripada Doa Biasanya Istilahnya Istighosah itu Minta Kepada Allah Karena Keadaannya Sudah Sudah Sangat Mendesak Mungkin Disebut Sangat Genting Sangat Kritis Itu Istighosah Dua Tafsir Ayat Pertama Tafsir Ayat Pertama Itu Bunyinya Saking Saking Saklianing Allah Malayan Fauka Tidak Akan Memberikan Manfaat Kepadamu Dan Kamu Berdoa Kepada Yang Selain Allah Yang Kamu Mintai Itu Tidak Akan Memberikan Mandurut Apapun Maka Jika Kamu Melakukan Itu Yakni Berdoa Kepada Yang Selain Allah Maka Sejumlah Kamu Termasuk Orang Orang Musrik Termasuk Orang Orang Golim Monggo Tafsir Nya Itu 4 3 Ayat Pertama Ayat Pertama Menunjukkan Bahwa Dilarang Memohon Kepada Selain Allah Karena Selainnya Tidak Dapat Memberikan Manfaat Dan Tidak Pula Dapat Mendatangkan Bahaya Kepada Seseorang Kayak Itu Tidak Pula Dapat Mendatangkan Bahaya Kepada Seseorang 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 Baya Tidak Seberapa Tapi Sudah Masuk Kategori Musrik Terperosok Dalam Perbuatan Dosa Akbar Akbar Itu Terbesar Na'udzubillahimindalik Itu Tafsir Ayat Yang Pertama Di Dalam Bab Istiqhosa Kandungan Tiga Memohon Kepada Selain Allah Adalah Sirik Akbar Memohon Kepada Allah Kata Lain Istiqhosa Kepada Allah Kemudian Minta Safa Kepada Yang Selain Allah Biasanya Kan Onok Kalimah Dere Monggo Mumpung Meniko Ulan Suruh Kita Nyuhun Safa Datang Nabi Muhammad Dengan Membaca Salawat Nah ini Baca Salawatnya Bagus Tapi Meminta Safa Kepada Rasulullah Muhammad Itu Sirik Akbar Gimana Biasanya Membawa Acara Munggo Dere Kita Minta Safa Sahabat Bertolongan Kepada Rasulullah Muhammad Ini Sirik Akbar Dosa Terbesar Sirik Akbar Ini Atau Isti'adah Isti'adah Itu Berlindung Isti'adah Terus Isti'adah Isti'adah Itu Minta Perlindungan Isti'adah Itu Minta Pertolongan Mirip Dengan Isti'adah Itu Juga Minta Pertolongan Kepada Allah Cuman Isti'adah Itu Lebih Khusus Jadi Memohon Kepada Allah Ada Satu Masalah Yang Sangat Mendesak Sangat Mengkhawatirkan Keadaannya Sudah Sangat Kritis Itu Namanya Isti'adah Semuanya Itu Harus Dialamatkan Kepada Allah Tidak Boleh Kepada Yang Selain Allah Kepada Nabi Sekalipun Hamba Terbaik Di Dunia Manusia Terbaik Di Seluruh Dunia Rasulullah Muhammad Itu Saja Rasulullah Langsung Tegaskan Tidak Diperbolehkan Isti'ghosa Kepadaku Kata Nabi Maka Sesungguhnya Isti'ghosa Itu Hanya Boleh Kepada Allah Saja Lanjut Empat Bahwa Orang Yang Paling Soleh Sekalipun Kalau Dia Melakukan Perbuatan Ini Untuk Mengambil Hati Orang Lain Maka Termasuk Golongan Orang Yang Dolim Atau Musrigin Tidak Boleh Ngomong Masalah Mohon Perlindungan Atau Isti'ghosa Itu Bukan Kepada Makam Makam Pepunden Makam Makam Danyang Bukan Bukan Kepada Wali Songo Bukan Tapi Harus Kepada Allah Ayatnya Itu Tadi Hadisnya Innahula Yustaghosubi Wa Innamay Yustaghosubila Sungguh Isti'ghosa Itu Tidak Boleh Minta Pertolongan Kepadaku Minta Pertolongan Hanya Boleh Kepada Allah Itu Itu Namanya Isti'ghosa Lanjut Tafsir Ayat Kedua Ayat Kedua Itu Bunyinya Wa Iyam Saskallahu Bidurin Fala Kasif Falah Illahu Wa Iyuridka Bihairin Fala Rod Dalifadli Yusibu Bihim Yasha'u Min Ibadih Wahual Hufuru Rohim Jika Allah Menimpakan Sesuatu Kemundorotan Kepadamu Maka Tidak Ada Yang Dapat Menghilangkannya Kecuali Allah Sendiri Dan Jika Allah Menghendaki Kebaikan Bagi Kamu Maka Tak Ada Yang Dapat Menolak Karunianya Dia Memberikan Kebaikan Itu Kepada Siapa Yang Dikehendakinya Di Antara Hamba Hambanya Dan Dialah Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Surah Yunus Ayat 107 Tadi Cama Surah Yunus Ayat 106 Monggo Tafsir 107 Ayat Kedua Menunjukkan Bahwa Allah Yang berhak Dengan Segala Ibadah Yang Dilakukan Manusia Seperti Doa Istiqlosa Dan Sebagainya Karena Hanya Allah Yang Maha Kuasa Jika Dia Menimpakan Sesuatu Bahaya Kepada Seseorang Maka Tiada Yang Dapat Menghilangkannya Selain Dia Sendiri Dan Jika Menghendaki Untuk Seseorang Suatu Kebaikan Maka Tiada Yang Dapat Menolak Karunianya Tiada Seorang Pun Yang Mampu Menghalangi Kehendak Allah Di Makanya Sungguh Perbuatan Sangat Sangat Dolim Sangat Sangat Fatal Akibatnya Jika Beristihosah Kepada Yang Selain Allah Mengapa Karena Jika Allah Menghendaki Memberikan Kebaikan Memberikan Kekayaan Kepada Siapapun Yang Dihendaki Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menghalang Halanginya Makanya Ya Di Kita Masih Banyak Sekali Istilah Dukun Sehingga Di Kita Kalau Ada Warung Laris Itu Kadang-kadang Siti Takok Ini Itu Dukun Wong Dia Dan Sebaliknya Nenek Toko Waris Tiba-tiba Bangkrut Iku Seng Nyantet Seng Guna-guna Sopo Dukun Menti Begitu Padahal Itu Sirik Itu Jangan Sampai Kita Kita Khusnudun Kita Suudun Kepada Siapapun Seperti Tidak Boleh Memang Dunia Itu Allah Memberikan Tidak Ada Satupun Yang Bisa Menghalang Halangi Dukun Sekalipun Tidak Bisa Menghalang Halangi Kebaikan Yang Allah Berikan Termasuk Kekayaan Dan Dan Jika Allah Sudah Mengambilnya Ya Sudah Tidak Ada Satupun Yang Bisa Mencegahnya Kecuali Allah Sendiri Tafsir Surah Yunus Ayat Yang 107 Lanjut 6 Memohon Kepada Selain Allah Tidak Mendatangkan Manfaat Duniawi Disamping Perbuatan Itu Sendiri Adalah Perbuatan Kafir Iya Jadi Tidak Hanya Disebut Sirik Tapi 6 Ini Kandungan Bab Yang Ke 6 Menyebutkannya Kafir Kafir Itu Artinya Kan Ingkar Perintahnya Berdoa Memohon Itu Kepada Allah Tapi Diingkari Malah Memohon Kepada Yang Selain Allah Itu Memohon Kepada Selain Allah Itu Disamping Kafir Juga Musrik Kayaknya Itu Satu Kesatuannya Tidak Bisa Dibisah Misakan Kafir Mesti Musrik Musrik Mesti Kafir Melakukan Kemusrikan Itu Juga Merupakan Bentuk Pengingkaran Melakukan Sebuah Pengingkaran Itu Juga Termasuk Sudah Menyekutukan Kalau Ini Dalam Urusan Doa Memohon Kepada Selain Allah Itu Jelas Perbuatan Sirik Dan Itu Tidak Akan Mendatangkan Manfaat Duniawi Disamping Perbuatan Itu Sendiri Adalah Perbuatan Kafir Di Musrik Itu Disini Juga Disebut Kafir Di Sia Sia Disamping Itu Apa Ya Salahnya Itu Fatal Itu Karena Musrik Itu Yaitu Memohon Kepada Selain Allah Adalah Sirik Akbar Tadi Yang ketiga Sirik Akbar Sirik Itu Menyekutukan Allah Akbar Terbesar Dan Mungkin Kita Masih Ingat Demi Definisi Sirik Akbar Itu Menghanguskan Seluruh Amalan Ibadah Hangus Dinikmati Melebun Rokok Tanpa Hisab Nekmunggah Suargo Tanpa Hisab Itu Harapan Kita Kalau Sampai Berdoa Mohon Kepada Selain Allah Tidak Segera Bertobat Memohon Ampun Kepada Allah Maka Kalau Mati Masih Dalam Keadaan Sirik Seperti Itu Kadang-kadang Melayu Pas Wasik Nenek Nuh Bersih Desa Terus Canggung Dere Kasum Rapono Menikau Sekul Suci Ulamsari Kagem Cawas Dahar Ring Danyang Kan Baw Rokso Terus Kewah Baiku Melok Muni Ngu Terus Maring Ngu Danyone Gempa Lep Mati Gurung Sempat Tobat Ya Oboh Giro Giro Sak Monodai Telah Mengadakan Isti Hosah Tidak Kepada Allah Berdoa Kepada Yang Selain Allah Adalah Sirik Akbar Di Ini Kita Kan Hanya Baca Saja Itu Tadi Setelah Ditunjukkan Ayat Ayat Ditunjukkan Hadis Kemudian Disimpulkan Sehingga Menjadi Kandungan Bab Ini Yang Keenam Memohon Kepada Selain Allah Tidak Mendatangkan Manfaat Untuk Dunia Ya Kan Manfaat Tidak Menjadi Akhirat Mesti Cilakani Nek Gurung Oleh Ampunan Allah Nek Sirik Asgor Sirik Kecil Itu Menghanguskan Amalan Yang Dilaksanakan Pada Saat Dia Melakukan Sirik Asgor Saja Sirik Asgor Itu Kan Berangkat Jamanan Masjid Niyat Cik Tisawang Tonggo Aku Loh Hiki Wong Alim Aku Wong Api Aku Gak Wong Elek Sim Koyok Sampean Anggep Berarti Masyarakat Itu Ngerti Tujuannya Itu Maka Sepuntang Amal Ibadah Jama'ah Solat Hangus Itu Sirik Asgor Hanya Menghapus Amalan Saat Dia Melaksanakan Dibarengi Dengan Keinginan Kepada Yang Selain Allah Disamping Menginginkan Pahala Kepada Allah Pahalanya Solat Sebelum Solat Wudhu Ganti Pakaian Baca Doa Terus Masuk Mejid Mendahulukan Tangan Kanan Sengaja Untuk Melaksanakan Sunnah Rasul Membaca Doa Allah Maktahli Abwa Barokmatik Tapi Nungguni Dero Hati Kecampuran Cik Oleh Pangalem Bono Tonggo Tepar Tepar Nek Dek Nek Wong Api Itu Namanya Sirik Asgur Maka Perjalanan Kemaja Solat Jamaah Tadi Hagus Beda Dengan Sirik Berdoa Memohon Kepada Yang Selain Allah Seperti Ini Ini Patak Makanya Disebut Dengan Sirik Akbar Di Semua Amalan Ibadah Ini Hagus Terbakar Nek Gandang Tobat Ya Masuk Meraka Tanpa Hizab Ma'udhu Billahi Mendalik Lanjut Tujuh Tafsir Ayat Ketiga Ayat Yang Ketiga Itu Bunyinya Innaladina Tak Buduna Mindun Nillah Hila Yam Likuna Lagum Riziko Fabtahu Indallahi Riziko Wa Buduhu Was Kurulah Ilayhi Turja Un Sesungguhnya Yang Kamu Sembah Selain Allah Itu Tidak Mampu Memberikan Riziki Kepadamu Maka Mintalah Riziki Itu Di Sisi Allah Dan Sembahlah Dia Dan Bersyukurlah Kepadanya Hanya Kepadanya Kamu Akan Dikembalikan Tafsir Nya Mampu Ayat Ketiga Menunjukkan Bahwa Hanya Allah Yang Berhak Dengan Ibadah Dan Rasa Syukur Kita Dan Hanya Kepadanya Seharusnya Kita Meminta Riziki Karena Selain Allah Tidak Mampu Memberikan Riziki Sedangkan Ada Orang Datang Mengguni Mbah Dukun Minta Pesugian Terus Kadang-kadang Dikeitoyul Dikasih Babi Ngepet Atau Dijadikan Babi Ngepet Terus Apa Mana Itu Jelas Jelas Mosrik Karena Dukunnya Itu Jelas Berdoa Mintanya Kepada Iblis Kepada Setan Kepada Jin Kafir Jelas Sudah Dia Itu Menganggap Iblis Sebagai Tuhannya Dia Definisi Dukun Saat Ini Saya Memahaminya Yaitu Ya Sopo Segelem Udu Dirukun Pokoknya Gelem Bayar Dibantu Melak Jenening Dukun Segelem Udu Dirukun Sebetulnya Dukun Itu Bahasa Mulia Dulu Dukun Itu Duduk Tekun Ibadah Kepada Allah Berdikir Kepada Allah Beristikosa Kepada Asalnya Dukun Itu Duduk Tekun Bahasa Arab Asalnya Dukun Jadilah Orang Yang Dekat Kepada Allah Dan Istiqomah Asal Kan Gitu Tapi Ternyata Akhir-akhir Dukun Itu Didominasi Orang-orang Yang Menjadi Penyembah Iblis Penyembah Setan Melak Jenengin Dukun Itu Rituali Ibadai Golek Witkude Sengakeh Demite Nung Kuburan Seng Angker Sengakeh Setane Itu Kan Ya Itu Yang Dikawa Menyan Dupo Terus Kembang Itu Buka Praktika Kadang-kadang Dikebun Di alas Di tengah Hutan Hutan Gung Lewang Lewung Itu Biasanya Kayak Gitu Tempat Yang Angker Angker Itu Memang Dia Itu Mendekatkan Diri Bukan Kepada Allah Tapi Kepada Setan Kalau Muslim Mendekatkan Diri Kepada Allah Ya Di Masjid Ibadah Sholat Berdoa Berlikir Itu Di Masjid Karena Masjid Tempat Suci Sholat Itu Di Masjid Nah Itu Terus Akhirnya Malih Karena Dukun Sudah Dikuasai Didominasi Oleh Orang Penyembah Iblis Maka Akhirnya Dukun Itu Wisk Ga Onok Sing Kembali Nanggani Bahasa Suci Bahasa Asalnya Rukun Atau Jawa 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 Gampang Dukun Itu Duduk Tekun Akhirnya Itu Berubah Arti Menjadi Dukun Gelem Udu Gelem Bayar Ya Di Rukun Di Bolo Tapi Gak Gelem Bayar Sante Teman Teman Jaluk Pesugian Wis Di Kabul Wis Di Suwun Wis Di Gawaning Terus Ternyata Jaluk Ani Tumbal Janin Ternyata Janin Tidak Diserahkan Disantet Akhirnya Wong Senjaluk Pesugian Mati Disantet Karuduk Akhirnya Mali Dukun Itu Mali Wilek Gak Nuk Sengapi Malian Walaupun Asal Mulanya Dari Kalimah Dukun Itu Ya Jadi Kita Semua Jaluk Suki Jaluk Rizki Itu Hanya Kepada Allah Bukan Kepada Simbah Dukun Bukan Monggo Lanjut Delapan Sebagaimana Surga Tidak Dapat Diminta Kecuali Dari Allah Demikian Halnya Dengan Rizki Tidak Patut Diminta Kecuali Darinya Ya Itu Harus Mintanya Hanya Kepada Allah Tapi Tidak Sedikit Loh Walaupun Zaman Sudah Modern Itu Kalau Dikita Demikian Insya Allah Sudah Kita Berusaha Menghindari Bahayanya Dukun Tapi Di luar Kita Ini Masih Merajalilah Tidak Semakin Kecil Jumlahnya Tidak Semakin Merajalilah Semakin Banyak Semakin Besar Ya Alhamdulillah Dan Mudah-mudian Kita pun Bisa Membentengi Anak Cucu Kita Jangan Sampai Mengenal Dukun Bahaya Bahaya Sekali Lanjut Sembilan Tafsir Ayat Keempat Tafsir Ayat Yang Keempat Ayat Ayat Itu Bunyinya Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Doa Permohonan Adalah Ibadah Karena Itu Barang Siapa Yang Menyelewengkannya Kepada Selain Allah Maka Dia Adalah Musrik Dia Adalah Musrik Apa Bedanya Musrik Dengan Sirik Apa Kalau Musrik Itu Pelakunya Kalau Sirik Itu Perbuatannya Iya Itu Kandungan Yang Ke Sembilan Sekarang Yang Kesepuluh Sepuluh Tidak ada Yang lebih Sesat Daripada Orang Yang Memohon Kepada Sesembahan Selain Allah Sesembahan Itu Bisa Berupa Pepunden Bisa Berupa Petilasan Bisa Berupa Danyang Simbaw Rokso Bisa Berupa Dukun Bisa Berupa Kiai Sekalipun Bisa Itu Harus Hati-hati Itu Kita Melakukan Kiai Kadang-kadang Sudah Terprosok Dalam Bentuk Penyembahan Itu Jangan Makanya Di dalam Bakasan Jabat Tangan Itu Kita Tidak Boleh Menunduk Seperti Menunduknya Orang Rukuk Lebih-lebih Orang Sujud Maka Yang Benar-benar Ini Ditarik Kalau Mau Cium Tangan Tangannya Ditarik Tangannya Dibiarkan Kepalanya Yang Nunduk Itu Bisa Jadi Kita Terprosok Hati-hati Harbi Berbakti Kepada Orang Tua Atau Orang Yang Lebih Tua Tapi Malah Terprosok Kepada Kemusrikan Tapi Ini Bakasannya Bukan Salaman Bakasannya Adalah Istighosa Lanjut Sebelas Sesembahan Selain Allah Itu Tidak Merasa Dan Tidak Tahu Bahwa Ada Orang Yang Memohon Kepadanya Jadi Mengenai Disembah Itu Apapun Yang Disembah Selain Allah Jelas Jadi Sesembahan Apapun Selain Allah Itu Tidak Merasa Tidak Merasa Disembah Dan Tidak Tahu Bahwa Ada Orang Yang Memohon Kepadanya Tidak Ngerti Sesembahan Itu Tidak Ngerti Karena Memang Buduh Atau Tidak Ngerti Karena Ada Kepentingan Kita Tidak 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 Ngambung Tanganku Aku Malih Tidak 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 Keramat Itu Sudah Bahaya Akhirnya Terus Dijarno Masih Dumu Sampai Koyok Wong Sujud Melaku Tidak 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 Bahaya Jangan Jangan Sampai Apa Namanya Hulu Hulu Itu Berlebihan Sehingga Menganggap Panjenenganing Sheikh Abdul Qadir Jailani Itu Adalah Demikian Demikian Dan Demikian Eh Itu Bahaya Lanjut Sebelas Sebelas Dua belas Permohonan Itulah Yang Menyebabkan Sesembahan Selain Allah Membenci Dan Memusuhi Orang Yang Memohon Kepadanya Dalam Kurung Pada Hari Kiamat Seperti Siapapun Yang Saat Di Dunia Ini Diposisikan Sebagai Tuhan Selain Allah Maka Besok Di Hari Kiamat Mereka Itu Membencinya Dan Memusuhinya Jadi Musuh Kita Yang Di Dunia Ini Kita Anggap Dia Itu Adalah Orang Yang Punya Karomah Caro Jalunin Punya Keramat Ya Itu Karomah Itu Apa Karomah Itu Gini Ya Orang Mempunyai Amalan Amalan Sunnah Yang Di Istiqomahkan Disamping Dia Istiqomah Melaksanakan Kewajiban Itu Biasanya Dalam Keadaan Yang Sangat Berbahaya Sepuntan Pertolongan Allah Itu Datang Itu Namanya Karomah Enggak Masuk Akal Itu Memang Jadi Memang Inrasional Satu Misal Belas Karena Dwi Biasanya Melarat Istilah Istilah Balung Kesusupan Balung Kere Memang Istilah Jawa Tapi Atini Kepengen Ibadah Haji Ibadah Haji Sekarang Daftar Bisa Berangkat Itu Nunggu 32 Tahun Untuk Diri Jumbang Paling Yopodo Konek Rodok Ngalor Didik Rodok Ngetan Itu 100 Tahun Malaysia Malaysia Itu Daftar Bayar Lunas Antiri 100 Tahun Padahal Umur Tidak Satu Rata Rata Malaysia Itu 60 Sampai 70 Umur Sesuai Dengan Dawah Nabi Tapi Antiri 100 Tahun Wingi Indonesia Ditambah Kuotanya 20 Ribu Malaysia Ditambah 10 Ribu Itu Tidak Mengurangi Antri Yang 100 Tahun Ternyata Masih Utuh Sekarang Daftar Bayar Nunggu 100 Tahun Neng Nunggu Neng Kediri Jumbang Insyaallah 32 Tahun Sudah Berangkat Jadi Lahir Cengar Yang Didaptar Umur 32 Tahun Pas Sehat Sehat Berangkat Benar Aku Berangkat Kadang Kadang Bingung Kesehatan Tapi Kadang Kadang Allah Memberikan Sangat Sehat Sampai Pulang Itu Waras Wiris Sakit Malah Hilang Itu Namanya Karoma Itu Biasa Ada Di Parawali Karoma Itu Selain Parawali Menung So Biasa Seperti Kita Ini Namanya Maunah Itu Istilah Istilah Saja Semuanya Itu Adalah Pertolongan Allah Lanjut Tiga Belas Permohonan Ini Disebut Sebagai Ibadah Kepada Sesembahan Selain Allah Itu Musyrik Musyrik Kayak Gitu Tapi Sudah Sampai Kita Itu Minta Rezuki Minta Jodoh Nangguni Dukun Jangan Tapi Kita Itu Mintanya Kepada Allah Lanjut Empat Belas Dan Sesembahan Selain Allah Itu Nanti Pada Hari Kiamat Akan Mengingkari Ibadah Yang Mereka Lakukan Ia Akan Mengingkari Ibadah Yang Mereka Lakukan Di Siapapun Yang Di Ibadah Besok Di Akhirat Itu Mengingkari Mengapa Ya Karena Tidak Layak Sama Sekali Lanjut Lima Belas Permohonan Inilah Yang Menyebabkannya Menjadi Orang Paling Sesat Orang Paling Sesat Yaitu Jaluk Pesukian Nangguni Dukun Minta Jodoh Nangguni Dukun Atau Nangguni Dukun Sing Macak Kiai Atau Dukun Pura-pura Kiai Semua Lanjut 16 Tafsir Ayat Kelima Ayat Kelima Itu Bunyinya Ayat Kelima Menunjukkan Bahwa Isti Ghothah Kepada Selain Allah Karena Tiada Yang Kuasa Kecuali Dia Adalah Batil Dan Termasuk Sirik Kayak Gitu Adalah Batil Dan Termasuk Sirik Perbuatan Kayak Itu Jangan Sampai Terjadi Pada Kita Dan Kita Ajarkan Kepada Anak Jujuh Kita Jangan Capek Anak Jujuh Kita Terjumus Kelembah Kesesatan Lanjut 17 Hal 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 Mengherankan Bahwa Para Pemuja Berhala Itu Mengakui Bahwa Tiada Yang Dapat Memperkenankan Permohonan Orang Yang Berdoa Dalam Kesulitan Selain Allah Untuk Itu Ketika Mereka Berada Dalam Keadaan Sulit Dan Terjebit Mereka Memohon Kepadanya Dengan Ikhlas Dan Memurnikan Ketaatan Untuknya Kayak Gitu Jadi Penyembah Penyembah Berhala Itu Mengakui Sebenarnya Di dalam Hatinya Yang Mampu Mengabulkan Doa Itu Hanya Allah Dan Orang Orang Kafir Orang Musrik Itu Saat Kepepet Itu Mintanya Tidak Kepada Berhala Sadar Kalau Berhala Itu Tidak Mampu Untuk Mengabulkan Dukun Tidak Mampu Mengabulkan Maka Dia Memurnikan Ibadahnya Hanya Kepada Allah Itu Orang Kafir Sendiri Kita Alhamdulillah Tidak Mempunyai Keyakinan Seperti Itu Tapi Namanya Musrik Ya Musrik Lanjut Terakhir 18 Hadis Di atas Menunjukkan Tindakan Preventif Yang Dilakukan Rasulullah Al-Mustafa Sallallahu Anei Wassalam Untuk Melindungi Benteng Tauhid Dan Sikap Taadun Taaduk Atau Sofan Santun Beliau Kepada Allah Terakhir Itu Memang Sengaja Rasul Itu Membentengi Akidah Kita Jangan Sampai Terjerumus Kepada Kemusrikan Demikian Waktunya Sudah Isak Kita Ya Ya Jelaskan Ya Jadi Di Akhirat Itu Nanti Ada Bentuk Banyak Safaat Di Antaranya Safaat Allah Dilewatkan Kepada Muhammad Untuk Kita Sebagai Umatnya Tetap Safaat Itu Mintanya Kepada Allah Terserah Allah Allah Berikan Kepada Kita Melalui Muhammad Melalui Orang tua Kita Yang Solih Orang tua Kita Yang Taat Kepada Allah Orang tua Kita Yang Alim Atau Anak Kita Yang Hafal Al-Quran Atau Bacaan Quran Kita Karena Rasul Sabdakan Jelas Rasul Sabdakan Ikra'u Kur'ana Podo Mojo Quran Nirokabe Fa'innahu Yaji'u Yaumal Kiamati Maka Sesungguhnya Al-Quran Itu Besok Di hari Kiamat Akan Datang Shafi'an Li Sohibi Memberikan Safaat Kepada Orang Yang Membacanya Jadi Tidak Hanya Muhammad Yang Nanti Dipercaya Allah Untuk Memberikan Sahabat Kepada Termasuk Quran Yang Kita Baca Besok Itu Datang Kepada Kita Kita Akan Disiksa Diselamatkan Ditolong Dengan Al-Quran Yang Kita Baca Ini Alhamdulillah Kita Baca Quran Berapa Ayat Tadi Lima Itu Nanti Besok Di hari Kiamat Tiba-tiba Itu Datang Kepada Kita Dalam Rangka Memberikan Pertolongan Kepada Kita Kadang-kadang Safaat Itu Allah Berikan Melalui Guru-guru Kita Yang Solih Bukan Guru Yang Salah Itu Tiba-tiba Datang Memberi Pertolongan Kepada Kita Termasuk Orang Orang Yang Telah Dipastikan Masuk Surga Tanpa Hisap Itu Jumlahnya Kan Sudah Jelas Tempoh hari Sudah Kita Baca Ada Orang Yang Memohon Kepada Rasul Ya Rasul Mintakan Kepada Allah Mudah-mudahan Saya Yang Termasuk Masuk Surga Tanpa Hisap Iya Kamu Termasuk Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Terus Yang Lain Datang Ya Rasul Mbok Iya Saya Juga Dimintakan Kepada Allah Agar Saya Termasuk Orang Yang Masuk Surga Tanpa Hisap Oh Kesempatan Sudah Didahului Temen Ya Udah Tapi Setiap Seorang Ini Mampu Memberikan Safaat Sekian Puluh Ribu Yang Lain Loh Jadi Tidak Tidak Orang Itu Yang Tapi Allah Yang Memberikan Safaat Melalui Apapun Dan Siapapun Yang Dikehendaki Oleh Allah Dimintanya Safaat Tetap Kepada Allah Bukan Kepada Muhammad Bukan Caranya Bagaimana Membaca Solawat Kepada Muhammad Jangan Lai Dulu Nek Membaca Solawat Kepada Solom Muhammad Itu Maksudnya Memintakan Rahmat Dan Salam Kepada Allah Agar Allah Anugerahkan Allah Limpahkan Kepada Rasulullah Muhammad Kalau Kita Bersolawat Kepada Nabi Satu Kali Maka Allah Akan Membalas Solawat Kita Sepuluh Kali Kalau Kamu Sudah Membaca Solawat Maka Besok Kamu Akan Mendapatkan Safaat Dari Rasulullah Muhammad Yang Telah Mendapat Izin Rekomendasi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disbundi Disbundi Dimintanya Tetap Kepada Allah Kalau Kepada Yang Selain Allah Musrik Sirik Sirik Besar Itu Namanya Salah Kaprah Salah Tapi Kaprah Ya Imit Yang Seperti Itu Mestinya Kita Perubah Jadi Yang Memberi Safat Itu Adalah Allah Terserah Allah Berikan Safat Kepada Kita Itu Melalui Siapa Saja Itu Terserah Allah Melalui Apa Saja Apa Saja Termasuk Bacaan Al-Quran Allah Berikan Safaat Bahasanya Disitu Quran Allah Tidak 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 Aturan Diwi Tidak 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 Bagaimana Itu Diantara Mocosolawat Atau Bersolawat Atau Baca Quran Itulah Nanti Yang Akan Memberikan Pertolongan Kepada Kita Di Hari Kiamat Subhanakallahu Mabiham Dika Shadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Kita Wata Bawa Ilaha Ingi Monggo Nenuh Bawah Kita Beru Tidak Bawah Bawah Berjura Bawah Bawah Ibi Memenewah Akan Sinat Sama Berjura Bawah Bawah Semang Sinat Semang Sinat Sama Bawah alam semesta alam dunia kalau semar itu identiknya dengan toko saat semar Brodonoyo duel dengan Syekh Subakir itu usianya sudah 3000 tahun kan ditanya sama Syekh Subakir kamu menjadi penghuni Tanah Jawa ini sudah berapa tahun sudah 3000 tahun terus ditanya kamu bangsa apa ternyata bangsa jin dengan lihat debatnya Semar Brodonoyo dengan Syekh Subakir saat duel selama 3 hari 3 malam terus akhirnya debat jangan lihat itu usian itu ditanya terus kamu ditemani siapa ditemani tokoh tokoh yang menemani Semar Brodonoyo ya yang ditanyakan ini apanya tadi itu bongso lembut masalah ya di Nesha Subakir itu asli dari Palestini terus ditugasi memang ada yang ada yang dari Palestine ada yang dari Hadrotal maut ada yang dari Makkah ada dari Madinah ada yang dari Irak ada yang dari Iran yang nugasi saat itu adalah kerajaan Turki sang rajanya yang memberi tugas kepada itu itu Syekh Subakir awalnya tidak langsung wali sembilan enggak ternyata Syekh Subakir kembali lagi nanggunin Turki Usmani minta ditemani sekian para wali para wali itu sebutan kita ya adini ulama yang dikirim untuk mendakwakan Islam ke Tanah Jawa jadi tadi menanya wujudnya Semar itu apa saya memahami itu adalah golongan jin kalau Semar itu taat kepada Allah berarti jin muslim tapi kalau dia itu orang duraka berarti jin kafir tapi saat itu dia sedang bertapa toponi saja itu ribuan tahun ya sementara seperti itu karena itu bukan dunia kita bukan alam kita maka itu kita kalau membahasnya hanya sekilas kadang-kadang malah bingung mudah-mudahan nanti ada waktu tersendiri untuk membahas itu biar kita tidak bingung sementara itu bukan alam kita itu alamnya jin demikian mohon maaf kita tutup lagi dengan doa kafaratul majelis wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh